Ketaatan Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 Hari-hari ini semakin jahat dan dunia berusaha membuat anak-anak Tuhan terpeleset untuk mengikuti arus mereka. Satu-satunya pegangan hidup kita adalah pribadi Tuhan dan kebenaran firmannya untuk sungguh-sungguh supaya tidak terbawa arus dunia. Kita perlu menjadi pribadi. Dot yang taat kepada Tuhan Taat di sini artinya, katakan tidak dengan hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Masing-masing orang akan dicobai apakah mereka lebih menuruti keinginan daging atau keinginan rog. Jadilah kudus di dalam seluruh hidupmu, bukan setengah atau sebagian hidupmu. Di dalam seluruh artinya, tidak ada satu titik kecil yang kita tutupi di hadapan Tuhan. Pastikan kita selalu menguduskan hati, jiwa, pikiran, dan perilaku kita di hadapannya. Bangunlah kebiasaan yang baik dan benar. Kenali titik lemah di dalam dirimu dan buatlah solusi menangani ketemahanmu itu. Libatkan Tuhan dan minta kasih karunianya, sebab hanya dengan pertolongan dari Tuhan yang menjadikan kita perlahan, namun pasti untuk hidup dalam ketaatan dan meninggalkan. Manusia lama yang syarat dengan dosa, ada berkat terselubung saat kita bayar harga untuk hidup di dalam ketaatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!